Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa seperti biasa, anak-anak maupun kita semua harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online atau daring ini Oke, pada pertemuan kali ini, Ustadz akan membahas materi sejarah Nabi Muhammad SAW Atau kalau di buku, kita masuk pada bab Selamat Datang Wahai Nabiku Kekasih Allah SWT Ya, ini standar kompetensi dan kompetensi dasarnya Oke, nanti mungkin bisa dibaca sendiri lagi Ya, ini adalah materi yang akan Ustadz sampaikan Yaitu ada tiga poin, yaitu Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, kemudian saat Nabi dakwah di Mekah dan juga saat Nabi dakwah di Madinah Nah, ini adalah Nabi Muhammad dari lahir hingga diangkat menjadi Rasul Jadi memiliki beberapa kisah tahapan sampai beliau diangkat menjadi Rasul Mulai dari saat Nabi Muhammad terakhir, kemudian Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah binti Abi Duaib Kemudian Siti Aminah dan Abdul Muttalib atau orang tua Nabi Bafat Kemudian juga Muhammad, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh Abu Talib Kemudian Muhammad berdagang, kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah Dan juga Muhammad menerima wahyu Yaitu poin-poinnya ya Sedangkan untuk menjelaskannya akan dibahas pada slide berikutnya Ini kelahiran Nabi Muhammad SAW Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah Berdebatan dengan bulan April tahun 570 Masehi Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki Dengan penuh kegembiraan, Abdul Muttalib atau kakeknya Menggendong bayi itu dan dibawanya ke Kaabah Setelah dari Kaabah Dan bayi tersebut Diberi nama Muhammad Sebelumnya maaf Tadi Ustadz menyebut Abdul Muttalib Sebagai ayah Nabi Muhammad Tapi Beliau adalah kakeknya ya Kakek Nabi Muhammad Maaf tadi ada kesalahan Saat Nabi Muhammad lahir Beliau Pada hari ke-8 kelahirannya Nabi Muhammad diserahkan kepada keluarga Saat Yang bernama Halimah Binti Abi Duaib untuk disusukan Ya Muhammad tinggal pada keluarga Halimah Sampai mencapai usia 5 tahun Kemudian belajar menggunakan bahasa Arab murni Kemudian Tiga belajar sifat-sifat terpuji Yang terpatri dalam jiwa dan pribadinya Setelah 5 tahun hidup bersama Halimah Nabi Muhammad diantarkan kepada ibunya di Mekah Kemudian Kisah berikutnya adalah Saat Siti Aminah dan Abdul Muttalib meninggal dunia Ya Dulu pada saat berusia 6 tahun Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk bersiarah ke ayah makamnya Abdullah yang berada di Madinah Setelah pulang bersama rombongan Setelah 1 bulan Aminah di Madinah Kemudian pulang bersama rombongan Namun di tengah perjalanan Tepatnya di Abwa Ibunda Aminah menderita sakit Dan akhirnya meninggal dunia Kemudian dikuburkan di tempat itu juga Nabi Muhammad tentu saat itu Menjadi Sedih hatinya Begitu sedih dan pilun hati Nabi Muhammad SAW Punya ayah maupun ibu Namun Pada saat itu Akhirnya Mereka berdua telah diada Nabi Muhammad pulang ke Mekah dan tinggal bersama kakaknya Abdul Muttalib Tak lama kakaknya pun dipanggil untuk menghadap Allah SWT Pada usia 80 tahun Setelah Kedua orang tuanya tidak ada Atau meninggal dunia Kemudian kakeknya juga sama Meninggal dunia Akhirnya Nabi Muhammad Diasuh oleh Abu Talib Atau paman Nabi Muhammad Pada saat Nabi Muhammad sedang berdua Pamannya Abu Talib Mengajak Muhammad untuk tinggal bersama keluarganya Abu Talib yang sangat menyayanginya Ya maaf Abu Talib yang sangat menyayanginya Hal itu disebabkan Budi pekerti Muhammad yang luhur Cerdas Suka berbakti Dan juga baik hati Saat usia 12 tahun Nabi Muhammad sudah dapat bekerja Membantu pamannya Mengembala domba Atau bahkan sesekali Ajak pamannya berniaga Ya pada saat usia 12 tahun Nabi Muhammad Sudah membantu Sudah membantu pamannya Mengembala domba Mencari rumput Mencarikan domba untuk makan rumput Kemudian juga berdagang Nah Kemudian Saat Nabi Muhammad berdagang Di Pasrah atau Selatan Syam Nabi Muhammad bertemu dengan Rohib atau Pendeta Bahira Rohib itu telah melihat Tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad Ya Jadi Ada tanda yang menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah Benar-benar seorang Nabi Atau Rasul yang diutus oleh Allah Kemudian Saat usia 25 tahun Nabi Muhammad berdagang Menjualkan barang dagangan Khadijah Tahu kan ya Khadijah Istri Nabi Muhammad Ditemani oleh Maisara Budak Khadijah Dengan mengambil jalan padang pasir Kapilah itu pun berangkat menuju Negeri Jam Mereka melalui Mereka melalui Wadil Kuro Kemudian Matian Matian Dan diartamud Serta tempat yang dulu Pernah dilalui Muhammad Dengan pamannya Abu Talib Dengan kejujuran dan kemampuannya Muhammad mampu Mendagangkan Barang-barang Khadijah Dengan keuntungan yang lebih banyak Daripada orang lain Sebelumnya Jadi Nabi Muhammad Memiliki kelebihan Dalam Kemampuannya berdagang Hingga akhirnya Nabi Muhammad Bisa mendapatkan Keuntungan Dari dagangan itu Yang jumlahnya lebih banyak Daripada orang lain sebelumnya Pada saat itu Nabi Muhammad Masih belum menikah Dengan Siti Khadijah Hingga pada akhirnya Pada saat Khadijah Berusia 40 tahun Kemudian Siti Khadijah Melihat kecerdasan Dan ketinggian budi Bekerti Nabi Muhammad Akhirnya Siti Khadijah pun Jatuh hati Dan akhirnya Menikah dengan Nabi Muhammad S.A.W Yang saat itu Berusia 25 tahun Mereka menjadi suami istri Yang harmonis Dengan dihiasi Nuansa Sakina Mawadah Warahmah Di samping Mengarungi rumah tangga Muhammad pun Senantiasa memikirkan Rusaknya moral Ketika kaum Kurois Yang penuh Dengan kejahiliahan Sehingga Ia selalu mencari jalan Dengan cara Menyendiri Untuk mencari Solusi Bagaimana caranya Memperbaiki Perlaku Orang-orang Kurois tersebut Oke Pada pertemuan Pada pertemuan kali ini Mungkin itu dulu Mungkin itu dulu yang Ustadz sampaikan Nanti Untuk PTS Minggu depan Jangan lupa Nanti Lihat kisih-kisihnya Nanti Ustadz share Di Link Insya Allah Nanti Insya Allah Ustadz share Di Link Di deskripsi Nanti Kisih-kisihnya Bisa dibaca Nanti Anak-anak Bisa berlaca sendiri Barangkali ada Materi yang Belum Ustadz sampaikan Atau Ya mungkin Karena kita Keterbatasan waktu Dan lain sebagainya Jadi ada beberapa Yang Belum Terbahas Belum Tersampaikan Jadi nanti Bisa anak-anak Berlaca lagi Sehingga Nanti Anak-anak Diharupkan Bisa mengerjakan PTS Dengan baik Dan juga lancar Kita juga Otomatis Nanti Hasilnya juga Insya Allah Bisa memuaskan Oke Insya Allah Itu dulu Pada Pertemuan kali ini Semangat Untuk PTS Nya Minggu Depan Dari Ustadz Saya Cukupkan Sekian Banyak Salah Kurang Dan Banyak Salah Dan Kurangnya Ustadz Mohon maaf Sebesar-besarnya Akhiru Kau lihada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah menonton